Alhamdulillah kita sampai pada di Masjid Mantingan Astana Anjar Mantingan Astana Mantingan di Jepara Ini gambar luar Masjid Mantingan Ini bagian beduk, bagian luar dari Masjid Astana Mantingan Ini bagian luarnya, balkon Dan tiang-tiangnya serta atapnya Ini dari jati Wallahualam, dari apakah masih asli atau enggak Tapi masih bagus semua Ini seperti istana-istana di Sumatera Dan ini beduk Beduk Masjid Mantingan ini mempunyai gaya arsitektur Buddha, Hindu, dan Tiongha Contohnya ada bentuk atap Tumpang dan mustaka Merupakan akulturasi Dari arsitektur Majapahit dan Tiongha Budaya Jawa dapat terlihat Tiga pura masjid Dan sebuah Pertilasan candi Menurut cerita dari Sumatera 4 Arsitekt Majapahit adalah Ciguiguan Atau Ciguiguan Atau yang lebih dikenal dengan judukannya Patih Sungying Badardung Patih ini merupakan ehangkat Dari Sultan Hadirin Di halaman belakang majapahit Terdapat beberapa komplek makam Yang terdiri dari Tiga halaman Seperti dengan makam-makam kuno Halaman ini memiliki Tingkatan yang menunjukkan Kedudukan sosial di makaman Halaman pertama Merupakan makam-makam umum Makam umum Halaman kedua Merupakan makam-makam orang yang Statusnya menengah Sedangkan halaman ketiga adalah Makam-makam orang yang Statusnya tinggi Terutama Di dalam cangkup Ratu Kaliamat dan Sultan Hadirin Dimakamkan di sini Beserta kerabatnya Halaman dua dan halaman tiga Dibatasi oleh-oleh Candi Paduraksya Sementara halaman pertama Dibatasi oleh Candi Bentar Tuh Tapi sudah tua Kelihatan ini bisa Ini adalah peninggalan Nah Ukiran-ukiran tersebut adalah Karya dari Cingguan-Juan Ini halaman parkir Luas Cuman Bolehnya masuk Mobil Adalah di halaman utama Keliling-keliling saja Nih Nih Salah satu Reliefnya Selamat menikmati Ini ada beduk juga besar Peninggalan-peninggal sejarah Bukan berholak Oke guys Jangan lupa Ini adalah Masjid Mantingan Jepara Oke guys Kita akan Melanjutkan Ke tempat yang Lebih Bersejarah lagi Di Jepara Apa nama Masjid ketiga Abang Endra Masjid apa Bapak-bapak ini serius lagi Menuliskan Sejarah-sejarah yang Sudah kita dapatkan Kebenarannya Dengan Sungguh-sungguh Fokus dan Setsama Masjid Ini Anmur Sendang Anmur Sendang Anmur Sendang Oke Kawan-kawan guys Terima kasih Wabila topik Wabila daya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bermanfaat Sampai Di Tempat yang lain Kita berada saat ini Di Masjid Anmur Sendang Jepara Ini Juga sama Masjid Lama Dengan sokoguru Empat Yang masih Utuh sepertinya Tapi bagian atas Yang masih utuh Bagian bawah Sudah diganti Sepertinya Kita lihat itu Bagian atas Masjid Asli Bagian atas Masjid Asli Dengan Ornamen-ornamennya Tapi bagian bawah Sudah Dilapis Lapis Ini juga Dilapisnya Dengan Ya Ini merapnya Dan sekarang Sedang direnovasi Ini Kita lihat Kekunoannya Tahun berapa Dibangun Bang Masjid ini Dibangun Pada saat Pemerintahan Bupati Citro Sumo Ketiga Tahun 1755 1755 Tahun 1755 Ada masa Pemerintahan Belanda Berarti Sudah Sekitar 300 tahun Lebih Nah Disini Ada Dua Masjid Anur Satu Dan Anur Dua Dan Ada Makam Di Masjid Tersebut Anur Satu Dan Anur Dua Ini Masjid Sudah Sedang Dalam Keadaan Renovasi Di Sampingnya Atau Di Luarnya Itu Ada Makam Makam Ada Makam Makam Tentu Saja Makam Makam Orang Orang Yang Bersejarah Disini Tidak Banyak Yang Bisa Diketahui Tentang Masjid Ini Namun Masih Dapat Dipertahankan Terlihat Struktur Atapnya Masih Mempertahankan Struktur Atap Yang Lama Dengan Empat Sokoguru Tapi Sudah Ada Yang Diperbaiki Dibangun Pertama Pada Abad Ke 18 Tahun 17 75 Nah Bagian Luar 17 55 Bagian Luar Ini Sudah Diperbarui Perbarui Perlebaran Walaupun Pintu Pintu Sudah Baru Walaupun Dari Jati Tapi Sudah Baru Semua Tim Perjari Menara Tim Minal Masjid Ilal Masjid Melaporkan Dari Masjid Anur Jepara Pintu